Meski dilakukan dalam sidang terbuka upaya menghalangi pemeriksaan kasus pelanggaran etik yang dilakukan Ketua DPR Setia Novanto terus berlangsung hingga sidang berjalan. Wakil Ketua MKD asal Praksi Golkar, Kahar Musakir, menjecar pelapor Sudirman Said dengan pertanyaan-pertanyaan di luar substansi etik yang disidangkan. Kahar justru mempersoalkan mengenai legalitas bukti dan juga menuding Sudirman Said melakukan tindakan ilegal. Yang saya dengar di wawancara segala macam, PLT Ketua KPB bilang itu rekaman tidak legal, Bapak, karena bukan dilakukan oleh penegak hukum, ya kan, tidak sepengetahuan yang direkam. Nah kalau rekaman itu tidak legal, itu saudara, apakah syarat dengan menggunakan rekaman yang ilegal itu berarti saudara mendukung pebuatan ilegal. Atau melawan hukum. Saya tidak ingin menyimpulkan, Yang Mulia. Saya menerima rekaman, menerima informasi dan dengan itu saya mengadukan kepada Mahkamah Kehormatan. Jadi artinya dengan menggunakan rekaman yang ilegal itu sudah membuat pengaduan ke Mahkamah Dewan. Betul kan? Saya tidak mengatakan, saya menggunakan rekaman ilegal. Oh iya, oke. Masa pula saudara bilang, itu, mestinya saudara bilang itu 100% legal, walaupun semua orang sudah bilang ilegal. Apakah betul saudara selaku Menteri SDM telah mengizinkan PT. Pripot Indonesia mengekspor konsentrat? Saya sudah jelaskan ini di Komisi 7, Yang Mulia. Betul atau tidak saja, betul atau tidak saja, Pak. Jawabnya betul dan tidak betul. Betul atau tidak? Apakah ini relevan dengan materi pengajuan? Karena karakter saudara akan kita lihat. Benar? Benar. Sedara sadar, Bu Haji. Dan pada bagian lain, pemirsa Kahar Muzakir bahkan bertanya di luar konteks dari materi persidangan terkait dengan tudingan soal limbah di PT. Freeport yang dialamaskan ke Sudirman Said. Pertanyaan politisi Golkar ini sempat juga memancing emosi Sudirman Said karena Kahar bertanya dengan nada yang menuduh. Satuan Republik Indonesia, pantas diduga. Pantas diduga. Jangan-jangan, ya, termasuk bagian itu. Ini undang-undang yang dilanggar. Ini undang-undang negara kesatuan Republik Indonesia. Saya keberatan dengan tuduhan yang mulia. Saya kan tidak menuduh. Yang mulia menuduh saya. Yang mulia menuduh saya. Dan menghakimi saya telah melanggar hukum. Ya, faktanya saya tanya Sudara bilang ya. Silahkan diulangi dan saya akan catat bahwa yang mulia menuduh saya melanggar hukum. Apakah betul Saudara selaku Menteri juga mengizinkan PT. Freeport Indonesia membuang limbah beracun di bumi Papua? Saya tidak pernah mengizinkan PT. Freeport melumbang membuang limbah beracun. Nah, pertanyaan selanjutnya. Apakah Saudara tahu bahwa limbah beracun PT. Freeport itu dibuang di bumi Papua? Saya mendapat laporan dari tim saya bahwa mereka mengelola limbah dengan cukup baik dan dari waktu ke waktu ada review terhadap ketahatan terhadap ketentuan.